Al-Fatihah 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 surga selamat dari neraka jadi barang siapa yang menempuh satu perjalanan yaitu dia mencari ilmu jadi mendatangi satu tempat mendatangi masjid mendatangi majelis-majelis ilmu tujuannya adalah kolabul ilmi mencari ilmu islah sahalallahu lahu ilal janah maka Allah pasti memberi kemudahan kepadanya memberi kemudahan jalan untuk selamat dari neraka ilal janah masuk ke dalam surga oleh karena itu bapak ibu kaum muslimin rahimahullah kita harus berupaya kita harus belajar mempelajari sumber pokok ajaran islam dan pemersatu umat islam sumber pokok ajaran islam ini adalah pemersatu umat islam seluruh dunia dimanapun berada tempatnya kaum muslimin sumber pokok ajaran islam itu adalah al-qur'an dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa'alihi wassalam sampai kalau terjadi persoalan kalau terjadi masalah kalau terjadi perbedaan perbedaan pendapat pemikiran ataupun madhab berbeda cara berpikirnya berbeda pendapatnya maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar mengembalikan urusan tersebut perkara tersebut kembali kepada sumber pokok ajaran islam paruduhu ilallahi warasuli wa intanazaktum fa intanazaktum fisa'i'in paruduhu ilallahi warasuli jadi kalau terjadi tanazuk perbedaan pendapat pertengkaran pertikaian paruduhu ilallahu kembalikanlah perkara itu kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran wa rasulihi dan kembalikan perkara itu kepada rasulnya yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa salam dalikahhoid itu adalah kebaikan jadi perkara yang lebih baik itu adalah kembali kepada sumber pokok ajaran islam sehingga kita ayuhannas kaum muslimin rahimahullah kita berkuasipan untuk mengetahui Al-Quran kita perlu untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa salam tujuannya apa tujuannya supaya kita mengerti hakikat dinul islam kemudian kita bisa mengamalkan ajaran islam dengan sebenar-benarnya dengan sesungguh-sungguhnya jadi dengan sebenar-benar dan sesungguh-sungguhnya itu ya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wassalam bapak ibu kaum muslimin rahimahullah kemudian pada malam hari ini pada hari-hari ini kita berada di bulan rojab kita diajari oleh Nabi sallallahu salam doa Allahumma bariklana fi rojabah wa sahbana wa balikna ramadona ya Allah berkailah kami di bulan rojab ini ya Allah barokailah kami berikan barokah kepada kami berada di bulan rojab ini kemudian berada di bulan sahban yang akan datang kemudian sampaikanlah kami berada di bulan suci ramadon ini menunjukkan bahwa bulan rojab bulan sahban dan bulan ramadon itu mempunyai banyak keistimewaan kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu berada di bulan-bulan yang disebutkan tersebut kita akan mendapatkan nilai-nilai keutamaan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk menghidupkan sunnah-sunnah nabi di bulan rojab di bulan sahban dan seterusnya dan seterusnya termasuk juga diantaranya bapak ibu kaum muslimin rahimahullah menurut beberapa riwayat keterangan di bulan rojab ini ada satu peristiwa dimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada waktu satu malam yang beliau itu diajak oleh malaikat jibril menumpangi atau menaiki kendaraan yang namanya kenapa bu kedaraannya nabi namanya burok diberangkatkan oleh malaikat jibril dari masjidil haram ke masjidil aksa kemudian menuju sidrotul muntaha untuk mendapatkan wasiat-wasiat dan perintah yang peristiwa itu disebut dengan israk mi'erot menurut beberapa riwayat itu terjadi di bulan rojab tetapi tidak ada kepastian di dalam keterangan riwayat yang lain itu terjadi di bulan romadon ada dua riwayat yang saya baca saya baca keterangannya menurut para ulama alitarik itu israk mi'erot terjadi pada bulan rojab atau israk mi'erot itu terjadi pada bulan romadon nah kalau dua-duanya dipandang benar berarti israk mi'erot dilakukan dua kali banca ane peng bindo mbeto ambang ane peng peng bindo bulan rojab ke bulan romadon sama seperti kita dapati keterangan ada peristiwa nuzulul kur'an terjadi tanggal binten katanya tanggal 17 romadon menurut banyak riwayat tidak ada ketetapan nuzulul kur'an itu tanggal 17 tidak ada yang sahih yang menerangkan tanggal 17 tidak ada pokoknya nuzulul kur'an itu turunnya al-qu'an itu diterangkan di bulan romadon jadi tidak ditentukan malam 17 mesti kita harus mengadakan peringatan nuzul kur'an kemudian tanggal setian harus kita adakan peringatan israh mikrot tidak ada ketetapan hanya saja kita diberitahu oleh banyak riwayat oleh keterangan para ulama peristiwa israh mikrot itu adalah peristiwa yang benar yang hak beritanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diabadikan di dalam al-qu'an termasuk ada satu surat yang namanya surat subhan sana suka subhan surat subhan atau surat bani israel atau juga namanya surat al-isra nonton jadi surat al-isra surat bani israel atau surat subhan itu surat nomor 17 diabadikan di ayat di surat tersebut ayat yang pertama subhanallah adhi asra biabadihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqq salladhi barokna hawlah linuriahu min ayatina innahu huwa sami ul bashir subhanallah adhi asra biabadihi mahasudi Allah jadi kalau kita mempelajari Al-Quran pulaui mutakan jangan mempelajari lewat mbak gokil oke di mbak gokil itu ada terjemahan saya baca terjemahan buka di terjemah Arab Indonesia itu subhanah itu diartikan haleluya subhanah diartikan haleluya haleluya Allah di asra yang telah menjalankan biabadi budak-budak jadi subhanah itu diartikan haleluya walaupun 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 artinya haleluya kalau bahasa ibrani itu artinya puji Tuhan kalau bahasa Arabnya Alhamdulillah tapi keliru penerjemahannya subhanah itu bukan haleluya bukan Alhamdulillah tapi itu mahasuci Allah makanya kita mempelajari Al-Quran harus berguru bersanak dan berguru tidak dengan sekedar kita membaca akhtar jamah sebab nanti kalau kita belajar Al-Quran melalui terjemah itu nanti kita tidak akan mengetahui hakikat yang sebenarnya Al-makna at-tafsir Al-Quran makna tafsir Al-Quran harus ada gurunya atau ada kitab-kitab yang menerangkan yang menafsirkan tentang Al-Quran supaya tidak salah dalam berbicara tentang Al-Quran sebab kalau orang berbicara salah dalam Al-Quran menerjemahkan salah mengertikan juga salah memaknai juga salah Rasulullah mengatakan siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya kalau benar tetap dipandang salah kata Nabi supaya tidaklah menempatkan dirinya tempat duduknya itu berada di neraka itu peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wa'ali wassalam subahana ladhi asra bi'abdihi mahasuci Allah yang telah menjalankan hambanya bi'abdihi maksudnya adalah Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alai wassalam dijalankan oleh Allah lailan di waktu malam menurut riwayat malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi salam kemudian mengajak Nabi menaiki kendaraan yang super cepat kendaraan itu disebut dengan Al-Buruk Buruk itu kendaraan cepat Ausak Mindabah paling kuatnya dari tunggangan kendaraan binatang lebih kuat sebagian mufasirin itu menaksirkan Buruk itu adalah Al-Farsu kuda tetapi jangan salah dalam menerimanya memahaminya sehingga digambar nonton gambar-gambar nonton mading-mading nonton tembok-tembok nonton niku buruk niku kuda bersayap berkepala manusia itu salah kaprah jadi tidak benar walau alam karena itu adalah perkara goib buruk itu adalah kendaraan goib kemudian Rasulillah naik buruk bersama dengan malaikat Jibril minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari masjidil haram ke masjidil aqsa alladhi barokna haulahu yang Allah memberikan barokah keberkahan banyak kebaikan haulahu di sekitarnya masjidil haram atau masjidil aqsa jadi nabi muhammad sallallahu alaih wassalam berangkat dari masjidil haram ke masjidil aqsa menempuh perjalanan yang kalau ditempuh oleh orang-orang arab jarak antara masjidil haram ke masjidil aqsa dari mekah al-mukaromah menuju damaskus atau iliyak kalau dulu namanya iliyak atau aliyak atau sekarang nabok 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 pales di palestina masjidil aqsa di palestina itu jarak tempuh kalau naik kendaraan punta waktu itu ditempuh waktunya kurang lebih satu bulan jadi naik kendaraan berjalan dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu selama satu bulan baru nyampe naik kendaraan punta atau kuda tadi disini Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan Nabi Muhammad Rasulillah dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu tidak sampai satu malam hanya satu malam tidak sampai satu malam penuh itu dari masjidil haram ke masjidil aqsa sudah sampai tidak hanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa tapi dilanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh jadi Rasulullah SAW itu melewati naik dunia naik yang pertama langit dunia naik di langit dunia kemudian langit yang kedua kemudian naik lagi langit yang ketiga yang keempat yang kelima enam dan tujuh langit itu di dalam Al-Quran disebutkan tingkatannya itu adat sahabat asamawat tujuh tingkatan langit nah ketika Rasulullah SAW naik ke langit itu minta dibukakan salam terlebih dahulu lalu ditanya oleh malaikat penjaga langit siapa dia dijawab Rasulullah SAW naiklah Rasulullah ke langit yang pertama di langit dunia bertemu dengan Nabi Adam bertemu dengan Nabi Adam kemudian Nabi Adam merasa senang dan bahagia karena bertemu dengan cucunya Rasulullah SAW bincang bincang menunjukkan kesenangan dan kegembiraan kemudian melanjutkan kembali bersama Jibril AS naik ke langit kedua di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya kemudian naik ke langit ketiga keempat kelima ke enam dan ketujuh tiap tingkatan langit bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya bertemu dengan Nabi Yusuf ketemu dengan Nabi Harun ketemu dengan Nabi Idris kemudian ketemu dengan Nabi Musa dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihiss salam itu cerita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam dan itu adalah berita yang kita itu hanya berkewajiban untuk beriman bukan untuk mempertanyakan bagaimana bisa naik langit dunia langit kedua ketiga dan seterusnya apa tidak meninggal apa tidak berat terus bagaimana tidak perlu bila kaipah tidak perlu ada pertanyaan baga bagaimana berita yang disampaikan oleh Nabi salam kewajiban kita orang yang beriman adalah beriman hanya beriman saja nah demikian juga ketika Rasulullah salallahu alaihi wassalam berada dalam isrok mikrod isrok itu perjalanan di waktu malam mikrod itu dinaikkan ke langit sampai menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama perjalanan itu linuriahu min ayatina kata Allah linuriahu min ayatina kami memperlihatkan kepadanya min ayatina dari ayat-ayat kami ayat-ayat Allah ala kudratina maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah selama perjalanan sampai menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala diperlihatkan oleh Allah keadaan keadaan min ajaib dari keajaiban keajaiban min ayatilah dari tanda-tanda kekuasaan Allah ta'ala sehingga banyak keterangan dari hadis-hadis Nabi s.a.w. pada kisah pada kejadian isrok dan mikrod diantaranya adalah Rasulullah s.a.w. ketika sudah berada di atas langit yang ketujuh Rasulullah itu mendapati ada satu sungai ada satu sungai itu di atas langit yang ketujuh disitu ada bangunan-bangunan istana dari bangunan yakut dan permata-permata dan juga disana itu ada burung-burung yang hijau burung-burung yang poirun kodron jadi burung yang hijau yang menyenangkan yang tidak bisa dibandingkan dengan burung-burung yang ada di dunia sampai diterangkan di dalam hadis itu Rasulullah s.a.w. bertanya sesungguhnya ini adalah burung lana imun sungguh burung yang enak ini yang nekmat maka Jibril mengatakan ya Muhammad orang yang memakannya orang yang memakan burung tersebut itu akan merasakan lebih enak lebih nikmat daripada daging-daging burung yang ada di dunia ini kemudian malaikat Jibril berkata ya Muhammad ada diri ayunah rin hadha ayunah rin hadha di sekitarnya ada sungai 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 apa itu wahai Muhammad sungai apa ini jadi malikat jibril ini 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 sungai apa ini sungai apa itu maka diberitahu juga oleh malikat Jibril ada al-kawusar ini adalah sungai al-kawusar bapak ibu muslimin rahimahkullah sumurab surat al-kawusar sebagian al-kawusar diartikan nahrul kawusar nahrul hayah yang Allah memberikan secara khusus al-kawusar itu kepadamu dan juga untuk umatmu siapa kaum mus kaum muslimin untuk orang-orang islam rasulullah itu melihat disitu pada sungai al-kawusar menurut riwayat itu ada bejana-bejana ada tempat-tempat minum gelas-gelas atau piring-piring disitu tidak tanggung-tanggung bejananya itu aniyatuda balfitah bejananya itu gelasnya itu dari emas atau dari dari pera tentunya ini langkah gelas saking emas piring saking pera jadi sudah disediakan orang yang minum dari air itu tidak akan merasa kehausan selama lamanya itu keutamaan kalau kita diberi kesempatan minum telaga al-kawusar akhirnya rasulullah itu mengambil satu caduan satu caduan bahasa misalnya apa satu caduan tunggal caduan kemudian diminum maka rasanya rasanya niku luwe enak tinimbang madu niku rasanya air al-kawusar lebih enak daripada madu padahal madu pulang jendangan tumbas murah tanggih nama saking rongato sakit rongato sewe niku rongato sakit timbang rongato sakit daman tuwas madu niku kagini sing cumpen niku niku akhirnya suar bang rong bawa sungainya saja sungai madu kemudian telaga al-kawusar tadi satu sosropan satu minuman tidak akan kawusan selama-lamanya masalah rasanya lebih enak lebih nikmat daripada madu kemudian baunya semerbak lebih wangi daripada bau minyak kasturi jadi baunya itu wangi rasanya enak minuman yang lezat itu adalah kenikmatan yang ada di surga yang diperlihatkan dan sudah dirasakan oleh rasulillah sallallahu alaihi wali wassalam lho ngonton niku lho pak bu Allah niku pendawuh pamanzuziha kita harus kita harus punya cita-cita punya permintaan kepada Allah agar kita ini diberi kemudahan dan kesempatan di akhirat nanti kita bisa masuk surga dan bisa berkumpul bersama di surga amin ya rabbal alamin siap tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat di akhirat hanya ada dua tempat tinggal surga atau neraka itu saja kita ini menempati tempat tinggal dimana jangan sampai kita ini berangan-angan dan berandai-andai sebagaimana yang dikatakan oleh nabi soal salam tentang orang yang mereka itu masuk dan menjadi ahli neraka kemudian melihat tempat tinggal duduknya di surga lalu mengatakan lau hadani Allah kulumin ahlin nar yaromak adahu biljanah payakulu lau hadani Allah lau an hadani Allah jangan sampai seperti itu artinya apa setiap ahli neraka orang yang jatahnya itu masuk ke dalam neraka itu dia akan melihat tempat duduknya yang ada di surga ternyata ditempati oleh orang-orang yang beriman jadi orang yang ahli neraka melihat tempat duduknya ditempati oleh orang-orang yang beriman lalu dia mengatakan lau seandainya Allah memberi hidayah kepada saya seandainya Allah memberi petunjuk kepada saya saya tidak akan masuk ke dalam neraka demikian juga setiap ahli surga setiap ahli surga dia melihat tempat duduknya yang ada di neraka payakulu lalu dia mengatakan laula anhadani Allah kenapa Allah tidak memberi petunjuk kepada saya ada laulanya kalau tadi tidak ada laula laula anhadani Allah kalau bukan karena Allah memberi petunjuk kepada saya saya tidak masuk surga berhubung Allah memberi petunjuk kepada saya saya masuk surga untung banget saya masuk surga selamat dari neraka lah yang jadi persoalan bagaimana cara kita itu masuk surga kata Allah orang yang beriman umat Muhammad itu diwarisi surga dengan sebab apa yang sudah dilakukan dari amal-amal soleh sehingga Rasulullah memerintahkan beramalah dengan amal-amal soleh hilangkan rasa malas kulon jenengan kita hilang malas kulon jenengan kita hilang aras-arasan menghilangkan rasa berat hati untuk melakukan kebaikan tujuannya satu ridha Allah kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas sehingga kita mudah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah menuju melakukan amal-amal soleh nah ini kulon jenengan kepingin suarga kulon jenengan kepingin janatul firdaus maka kita ini harus bersemangat harus memupuk semangat untuk beribadah dan banyak melakukan amal-amal soleh tirosetian wong kepingin melebus suarga ning sholat aras-arasan kepingin melebus suarga ning ngaji aras-arasan padahal kawan jenengan niku janjani pun kontraan kali gusti Allah niku jadi wong iman niku dikontrak kali Allah ta'ala inna Allah hastar minal mu'minin Allah membeli orang-orang yang beriman dirinya dan hartanya dibeli oleh Allah dikontrak oleh Allah dengan surga masalah kawan jenengan purun dikontrak oleh suarga bu purun dikontrak suarga maka harta kita diri kita harus kita mudahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan yang dilarang oleh Allah mengikuti sunnah yang diacarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalah misalnya kalau jenengan ngaji mawan haras-haras yang penterah telah sholat jamaah haras-haras yang lak-lak kadang sholat kadang malah akeh sholati sholati jedus sholat jum jum aku tahu mending timbangannya kan jedul nek wayay riyoyok idul fitri napa idul arha ngonten aku kepingin melebus suar 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 goni sinten suar goni sehingga ada sinten bu sehingga ada ini kugusti kugusti Allah surga itu akan diwarisi kepada umat islam dengan sebab amal-amal sholihnya maka rasulah memerintahkan beramalah dengan amal-amal sholih kalau di perintah berangkat ada dengar kumandang ayalah sholah berangkat sholat 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 sholatan masjid mengikuti seruan-seruan yang datang dari Allah yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa'alihi salam kemudian ada kejadian yang lain bapak ibu kaum muslimin rahimah kumlah pada waktu isra mirrat lani kuwahu rasulullah kepanggih jenengi nahlul kausar sungai nahlul al-kausar yang yang perlu sampai akan ketika rasulullah diberi kesempatan untuk menikmati al-kausar bersama dengan umatnya waktu itu rasulullah melihat ada banyak orang itu di nah nampong nanti di kusah bahasa nanti nampong di khalih malaikat diusir bahwa tenang salah cedak cedak khalih telah kaal kausar rasulullah sasa mengatakan ya rob hum um mati ya rob hum min um mati ya Allah mereka itu adalah umatku ya Allah mereka itu adalah sahabatku kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab betul mereka adalah orang-orang yang menjadi umatmu tapi mereka itu mengaku jadi umatmu tetapi kamu tidak tahu kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah kamu wafat apa yang mereka kerjakan sesudah kamu meninggal dunia kamu tidak tahu kalau mereka itu ternyata hanya mengaku jadi orang Islam kalau ternyata mereka itu hanya mengaku jadi kaum muslimin tetapi amal perbuatan mereka tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi salam dikusa kali malaikat orang oleh melebus wargo nah kalau menyenangkan urun apa buatan kata ini melebus wargo tiba diusir na'udhu bilamin dali makanya kalau kita jadi kaum muslimin jadi orang Islam ya kita harus bilhak kikoh benar-benar jadi orang Islam secara dohir dan juga benar-benar jadi orang Islam secara batin mengikuti yang diajarkan oleh syariat Islam ini kemudian yang lain Rasulullah sallallahu dalam peristiwa Israq Mirot itu melihat ada orang-orang yang sedang berenang-renang di satu tempat lembah yang disitu berisi air ini ada lembah nah disitu ada orang berenang-renang dan air yang ada di lembah itu berwarna kemerah-merahan menurut para ulama disebabkan karena merah itu karena darahnya orang-orang yang terluka di neraka jahenam kemudian airnya berubah menjadi merah karena darah itu dan darahnya karena perjalanan waktu tambah rino tambah wengi tambah dino tambah wulan tambah suwe ini jeningi darah getih suwe-swe ambune ambune kehanus baunya tidak enak tidak sedap kalau luka bertambah lama bertambah parah itu menjadi nanah membesar-membesar dan parah namanya nanah wuk nah di lembah itu airnya bercampur darah dan nanah wuknya ahli neraka kemudian ada orang itu dilemparkan ke dalam lembah itu berenang-renang berusaha untuk menyelamatkan diri sampai berada di tepi lembah disitu ada maliku jahannam ada penjaga jahannamnya pendaga-penjaga lembah itu masya Allah diterangkan di dalam hatis kemudian orang itu kelaparan minta makan tidak ada sesuatu yang dimakan di neraka jahannam kecuali apa salah satunya pintori kalau dimakan itu tidak bisa masuk ke dalam perut dikeluarkan juga tidak bisa itu makanan neraka jahannam yaitu dorik kemudian kalau dalam hatis ini dikatakan makanannya apa ijarah min jahannam batu dari jahannam jadi batu-batu itu diambil oleh para malaikat kemudian orang yang habis dari berenang-renang di lembah tersebut kemudian mulutnya itu di nopong nah ngenten cekal pasalannya nopong nopong matung-ngenten ini kini nopong di nah ini kata safi ini lho tapi dibuka di pari nopong di gelonggong cuman penggelonggongan ini pakai batu dicowo jelit terus oleh wadu oleh malaikat mau dibilang mendali ini mau nyopi-nyopi bedoh wadu bedoh krikil rasa nebri pun masyaallah nahudubillah min itu adalah makanan ahli neraka lalu rasulullah s.a.w. bertanya manhum siapa mereka itu ya jibril rasulullah bertanya dijawab oleh mereka jibril pun kaget ya hum akalaturriba amin hum akalaturriba mereka itu adalah orang yang waktu di dunianya itu suka makan riba nanti di akhirat nanti akan dimakani batu jahan jahana susah sedih dan sengsara itu akibat persoalannya ini adalah perkara yang kita ini wajib beriman kemudian yang ketiga bapak ibu kaum muslimin yang perlu saya sampaikan dalam peristiwa israq mirad sesudah rasulullah s.a.w. itu berada di sidratul muntaha menghadap kepada Allah s.w.t rasulullah diperintah oleh Allah s.w.t satu syariat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat rasulullah s.a.w. kaum muslimin yaitu sehari semalam kulu yaumin walailatin khumsuna sholatan sehari semalam wajib sholat 50 rokaat sehari semalam asalnya ngonten perintah disuruh sholat sehari semalam itu 50 sholatan 50 rokaat kuat 50 rokaat 50 kali akhirnya rasulullah s.a.w. menerima perintah itu kemudian turun bersama jibril ketika turun bertemu dengan nabi musa lalu ditanya bagaimana apa tadi yang diperintahkan oleh Allah dijawab oleh nabi s.a.w. perintahnya sholat sehari semalam 50 kali masya Allah kata nabi musa s.a.w. wis rakuat umatmu itu rakuat sholat sedina suwangi seket ping kenapa kata nabi musa ya muhammad ya muhammad wallahi demi Allah lakot rawad dattu bani israel haumi ala adna min hadah lawan saya dulu itu demi Allah saya dulu itu sudah merayu-rayu menggirim dan mengajak kepada bani israel untuk sholat 50 kali bahkan ala adna lebih mudah daripada itu mereka itu mereka itu merasa berat mereka merasa lemah kemudian mereka meninggalkan sholat jadi sholat sholat 50 kali itu sudah berlaku pada masa nabi musa alaih salam dan mereka merasa berat sholat ping seket nonton la umatmu wahai muhammad fa ummataka fa ummatuka ad afu ajasadan wa kuluban wa abedanan la umatmu umurnya umatmu itu bersikar berkisar dengan umurmu jadi umurnya umatnya umat nabi muhammad kita-kita ini berkisar ya seumur nabi kita muhammad sholat umumnya rata-rata bintan pak bu sekitar 60-an 60 lebih atau 60 kurang rata-rata seperti itu kemudian fisiknya lemah mentalnya juga lemah badannya juga lemah penglihatannya lemah pendengarannya lemah kemudian baliukafif angka robak datang kepada Allah minta keringanan dispensasi kalau 50 rokaat surah kuat kaum muslimin tidak akan kuat 50 kali sholat itu orang limang rokaat ada orang dilakoni kadang-kadang yang dilakoni sangat ditinggal bukti ini ini khayalah sholat di sini ada masjid yang ada di ada ada ini dewi di komat komati dewi di jamaai akhirnya akhirnya Rasulullah menghadap kepada Allah dan pada hasil akhirnya Allah menyatakan tidak ada perubahan sholat sholawat sholat sholatnya 5 waktu menjadi kewajiban bagi kaum muslimin wajib setiap hari dan malamnya sholat 5 waktu jadi bapak ibu kaum muslimin rahimah sholat 5 waktu itu adalah kewajiban infirodi kepada Allah ta'ala hubungannya langsung dengan Allah bukan dengan sesama manusia jadi kalau kita meninggalkan sholat itu nanti akan ditanya langsung oleh Allah nanti di akhirat kalau kita tidak sholat misalnya tidak sholat nanti hubungannya langsung dengan Allah pertanggung jawabannya besar kalau sholat sholatnya saja jelek itu akan ada pertanggung jawaban yang lebih buruk nanti di apa hisap-hisap yang yang lainnya apalagi meninggalkan sholat maka sholat ini jangan sampai ditinggalkan ini harus betul-betul kita perhatikan baik diri kita sebagai orang tua dalam keluarga kita sebagai suami sebagai istri atau sebagai anak dalam lingkungan rumah tangga kita ayya ala sholat monggo ditegalkan sholat sholat lima waktu yoga-yoga ini anak-anak diajari dari yang sakit wacana ini tidak belajar dibiasakan sholat lima waktu yang lebih utama sholatnya dengan berjamaah ini tahapan ini tidak penting jangkep ini tidak penting jangkep lima waktu ditingkatkan malih sholat berjamaah itu adalah sunah yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi sallam kemudian yang terakhir berita-berita yang terjadi pada waktu isroh mitrod itu adalah berita goib dan semuanya adalah benar walaupun tidak masuk akal walaupun tidak masuk akal beritanya itu berita goib semuanya maka terhadap berita goib ini orang yang bertakwa itu punya kewajiban beriman kepada tentang hal goib sebagaimana abu bakar asidik beliau mendapatkan gelar asidik itu disebabkan karena pada waktu setelah kejadian isroh mitrod orang-orang kafir kuris itu datang kepada abu bakar dijadikan momen isroh mirrod itu untuk merendahkan islam dan kaum muslimin menjatuhkan nama baiknya rasulillah saya salam datang kepada abu bakar mereka itu beberapa orang orang kuris itu lalu mengatakan kepada abu bakar ya abu bakar ya abu bakar kamu tahu bagaimana keadaan sahabatmu itu menurut ayatnya mereka dituduh lama jenun muhammad itu adalah orang yang gila kabare kabar waras kabaren itu tidak masuk akal yang nyeleneh nyeleneh pakola abu bakrin berkatalah abu bakar awakola zalik apa yang dia katakan apakah muhammad mengatakan seperti itu mereka menjawab naam iya jadi diceritakan oleh orang-orang kuris itu muhammad begini berangkat dari majitil harong ke majitil aqsa satu malam padahal kalau kita tempuh jarak perjalanannya selama satu bulan ini muhammad ngomong cuman satu malam saja bahkan tidak sampai satu malam terus ceritanya aneh-aneh ini muhammad ini waktu israhmir bertemu dengan keadaan begini dan begitu diceritakan ahli surga diceritakan ahli neraka diceritakan apa ini sungai al-kausar diceritakan ketika menghadap kepada allah ta'ala ini kamu tahu wahi abu bakar apa itu tidak gila itu tuduhannya orang-orang kuris kepada rasulillah maka abu bakar mengatakan saya bersaksi bahwasannya dia muhammad itu adalah rasulullah s.a.w kata abu bakar sungguh saya bersaksi sungguh jika adalah dia berkata seperti itu maka muhammad itu adalah orang yang benar ini kok abu bakar kemudian mereka mengatakan begini dan begitu membujuk kepada abu bakar maka abu bakar tetap mengulangi bahwa abu bakar membenarkan berita yang disampaikan oleh muhammad bahkan kalau beritanya itu tidak masuk akal sama sekali abu bakar tetap mempercayai abu bakar tetap beriman maka bapak ibu kaum muslimin rahimahullah inilah yang dimaksudkan al-hati kutu minal iman iman yang seben sebenarnya apa yang diberitakan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi salallahu salam wajiban kita adalah samikna wa atokna mendengar dan taat dan itu kita akan dibuktikan dengan ujian-ujian berupa perintah dan larangan larangan mengikuti perjalanan waktu dalam kehidupan kita sehari-hari apakah kita ini mau taat kepada Allah menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah atau tidak itulah bukti iman kita yang benar kalau kita memang mengaku beriman maka kita akan berusaha untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan cara mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam dan itulah yang disebut al-mutakun orang-orang yang bertakwa kepada Allah ta'ala oke muki-muki naos daluniki tidak desakan tambahan ilmu manfaat tanggi klonjenengan tidak desakan angsal ridhoni kusti Allah subhanahu wa ta'ala rahmat dan karunianya terturah kepada kita sehingga kita diberi kelonggaran dan kemudahan untuk itibak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wassalam wa akulu kolihada wa astagfirullah hali walakum walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati